Oke kembali lagi dengan dari kanan kiri channel otomotif dan vlog kabut nah ini ada vario 125 ya temen-temen ya ini kendalanya itu berbet nggak mau dikasih ini ya Nah ini nanti kita coba cek ya temen-temen ya dan maaf jarang upload ya temen-temen ya karena banyak kesibukan nih temen-temen Oke kita cek dulu temen-temen nah ini temen-temen kendalanya adikas tuh nggak mau ya temen-temen ya blebek gitu temen-temen ini kalau dikasih tuh mati ya temen-temen ya ya ini kalau dikasih tuh langsung mati dan starter lagi temen-temen nah ini temen-temen ini untuk kendalanya vario 125 nya jadi dikasih tuh mati ya ini temen-temen ya ini coba kita cek dulu semuanya Oke ini sudah saya bongkar ya ini temen-temen ya Hai nah ini untuk keadaannya kayak gini ya temen-temen ya ini nanti kita cek dulu untuk tekanan full pump nya itu ada di berapa PSI untuk tekanannya ya temen-temen ya ini kita siapkan dulu nah ini sudah saya colokan ya ini temen-temen ya ini coba kita coba untuk tekanannya berapa ya ini ya nah untuk tekanannya itu normal ya ini temen-temen ya ini untuk tekanannya normal jadi untuk tekanan full pump nya bagus ini temen-temen untuk tekanannya bagus jadi kita urutkan ya temen-temen ya kita urutkan dari atas dulu untuk tekanan full pump gimana kalau ini untuk tekanan full paham bagus ini temen-temen Oh ini temen-temen ketemu ini temen-temen nih cobusinya eh ada apinya ini temen-temen jadi ada kebocoran ya ini temen-temen ya untuk cobusinya nah ini nah ini ngeruhnya banyak temen-temen kalau di motor FI itu oke ketemu ini temen-temen permasalahannya nanti kita coba ganti ya temen-temen ya nah ini untuk baut angin-anginnya putus ini temen-temen ini gimana untuk cara menyetelnya ini kalau kayak gini tuh sebentar nah ini ini kan seharusnya ada buat penyetelannya temen-temen ini tapi nggak tahu ini jadi udah patah dari bawaannya ya ini ya temen-temen ya ini nanti kita bongkar dan ganti cobusi untuk throttle body-nya kita bersihkan sekalian temen-temen nah ini kita coba ambil dulu ya ini temen-temen ya Oh bisa ini temen-temen nih kita lepas aja nanti kita ganti yang baru ini temen-temen waduh gimana ini ntar nih kalau pendek gini agak susah ini temen-temen yang penting enggak macet temen-temen bisa diputar kalau macet ya Nah ini bisa ini teman-temen oke wah ini juga keadaannya kotor ini temen-temen ini kayaknya nggak pernah service ini temen-temen ini untuk kotorannya itu banyak sekali ini temen-temen nah ini ada banyak kotorannya ya ini temen-temen ini juga tergendala ngaruh banyak ini temen-temen nanti kita ganti aja ini temen-temen untuk penyetelannya oke ini kita ganti ya temen-temen ya untuk cobusinya ini kita lepas dulu nah nah ini temen-temen permasalahannya untuk cobusinya ini retak ya ini temen-temen ini retak ini temen-temen jadi untuk apinya itu enggak fokus temen-temen jadi ada kebocoran di cobusi ini temen-temen nah ini oke kita ganti aja temen-temen temen-temen sama ini untuk businya kita sekalian cek ya temen-temen ya dan ternyata ya ini temen-temen businya kayak gini ini juga ngaruh ini temen-temen kalau businya kayak gini ini jadi udah aus temen-temen nanti kita ganti temen-temen ganti yang baru nah ini kita ganti yang baru dan kita pasang ya ini temen-temen ya oke kita pasang dulu kita sekip ya temen-temen ya oke kita coba dulu ya ini temen-temen kita pasang semuanya oke sudah normal ya temen-temen kita pasang penyetel anginnya ya temen-temen ya tapi ini kita bersihkan dulu nah untuk dalemannya nah ini temen-temen buktinya gak pernah service ya ini temen-temen ya untuk area throttle bodinya ini keraknya sangat banyak sekali ini temen-temen nah ini ini kita bersihkan temen-temen kita semprot nah ini kotorannya sudah kayak endakan kopi ini temen-temen ini kotor sekali nih temen-temen terima kasih terima kasih nah ini untuk jok otomatisnya temen-temen ini pairnya kita melarin dikit ya temen-temen ya dikit aja enggak usah banyak-banyak ya ini temen-temen ya oke kita molorin dulu kita tarik ya ini temen-temen ya tapi jangan banyak-banyak ini temen-temen oke udah mantul oke yang penting bisa pair gini ya temen-temen ya enggak usah panjang-panjang oke kita pasang semuanya ya temen-temen ya kita skip dulu videonya dan oke temen-temen ini sudah kepasang semuanya ya temen-temen ya udah beres semuanya tinggal kita kunci kontak temen-temen hmm 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 oke sudah mantul nih temen-temen sudah respon ya temen-temen ya mata pongannya kita matikan dulu kita kontak lagi temen-temen oke 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 kita matikan teman-teman Sudah beres semuanya ya teman-teman ya Sudah saya ganti Cok busi Terus Untuk full pump normal ya teman-teman Untuk Semuanya sudah normal Jadi tidak ada kendala ya Di tekanan full pump Di area ini Cuman kotor dan sama Cok busi Sudah saya ganti Businya juga Sudah saya ganti juga ya teman-teman Yang baru Jadi untuk Kendalanya itu ya teman-teman Ya intinya harus telaten Teman-teman Oke Jadi dari atas dulu Dari tekanan full pump Gimana kalau oke Lari ke bawah Cek di busi Cek di cop busi Nah kalau gak ada kendala Terus dipersihin Untuk throttle body nya teman-teman Gitu Oke gitu dulu teman-teman Video dari saya Bila video saya bermanfaat Jangan lupa bantu like, share, dan Subscribe ya teman-teman ya Oke gitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya